Buahnya itu ada macam-macam Kalau jambu madu lili hijau Ada yang warnanya hijau seperti ini Ini warnanya hijau Lama-lama hijau banget Dan menghijau bisa besar Kemudian ada yang warnanya merah Ini agak kemerahan Tapi kurang manis Kalau yang merah lebih manis yang hijau Ada yang seperti putih susu Itu hanya dalam satu pohon Tanpa melakukan okulasi Ataupun sambungan Jambu dalhari 90% manis Yang 10% ada sensasi dalharinya Itu kalau jambu dalhari Ini sensasi dalharinya Kerasa nih 10% lah kurang lebih Itu kalau tanpa pemupukan apapun Tapi kalau jambu madu lili hijau Karena tiga varian warna Tadi berbeda Rasanya ada yang manis Ada yang sedikit rasa asem Tapi dominanya lebih kemanis Kalau jambu madu lili hijau Sedangkan jambu yang ini Jambu jamaica Jambu jamaica Dia lebih besar buahnya Rasanya memerah Warnanya memerah Untuk kematangan agak Membiru Agak ke arah hitam Hanya saja dia agak Kapes-kapes Dan berair Atau juicy Ini kalau oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Sahabat dan samultitalenta Dimana pun berada Ini Alhamdulillah Ada tiga jenis varian jambu Ditanam dalam satu deret Di rumah tetangga ini Kita akan bahas mengenai Ciri-ciri dalhari Nah dalhari disini Pohonnya sangat figure Ciri-ciri yang pertama itu Tunasnya sangat banyak Tunas Bawaan pertama itu Sangat banyak sekali Bisa sampai Enam sampai tujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini kebetulan langsung enam Itu ciri-ciri yang pertama Tunasnya sangat banyak Berbeda dengan jambu Madudeli Ini madudeli Madudeli dia paling satu atau dua Untuk percabangannya Untuk jambu yang jamaica Dia kelihatan lebih besar Kayak manggis pohonnya ini Untuk yang kedua ini Daunnya itu panjang-panjang Panjang dan sedikit bergelombang Seperti ini nih Panjang bergelombang Ini panjang Ini lama-lama sedikit bergelombang Tapi kalau untuk jambu Madudeli Tidak dia Lebih kerata Dia lebih kerata Itu yang kedua adalah Daunnya bergelombang Ini bergelombang seperti ini Ini ciri-ciri Dambu dalhari yang kedua Untuk yang ketiganya Lanjut Jarak ruas Nah jarak ruas ini Sangat panjang sekali Ruas seperti ini Ruas antara Ketiak daun Dengan ketiak daun yang lainnya Kadang bisa sampai satu cengkal Ini yang bawah sini nih Kadang hampir satu cengkal Dia panjang-panjang Tapi Kalau jambu madudeli Tidak pendek Ini pendek Ini paling hanya Seteruas Teruas gini doang Ini tiga Tiga Ini tiga Tapi kalau dalharinya Panjang dia Kadang bisa sampai satu cengkal Seperti tadi Ini yang di bawah nih Dari antara ketiak yang disini Sampai jarak daunnya itu Satu cengkal nih Satu cengkal Kadang lebih Ini yang ketiga ya Ini yang ketiga Lanjut Untuk yang keempatnya Yang keempatnya itu Jadi Pada saat verasen batangnya itu Mengeluarkan semacam Kayak jenis batik Memang seperti ini nih Ruasnya kelihatan Dia mulai verasennya itu kelihatan Jadi kayak semacam batik Nah seperti ini Seperti ini dia Yang dari hijau Yang dari coklat Ngomong hijau juga sama Ini dari coklat Ngomong hijau dia Seperti ini Kayak semacam batik Seperti itu Itu adalah ciri-ciri Yang keempat Sedangkan di jambu Mahdudeli Hijaunya ini Enggak Dia langsung Begitu hijau Coklat Enggak ada Transisi verasennya Seperti batiknya itu Enggak ada Ini yang keempat ya Ciri-ciri Dan perbedaan antara Jambu Mahdudeli hijau Dan jambu dalhari Serta jambu Jamaika Lanjut Untuk yang kelimanya Yang kelimanya itu Dahanya untuk dalhari Lebih alot Seperti ini Lebih alot Seperti ini Apabila dia bawa buah Baik di Bekas ketiak daun Yang udah patah Seperti ini Ini lebih alot Ini gak gampang patah Ini lebih alot Lebih alot Tapi kalau untuk yang Jambu Mahdudeli hijau Bawa tangkaian buah Itu patah Walaupun sudah Di sangga Juga nantinya patah Dia Di batangnya Seperti ini Ini gampang banget Patah dia Kalau bawa buah Banyak Tuh Langsung Retas dia Ini langsung Retas seperti ini Tapi kalau untuk jambu Dalhari Dia enggak Dia alot Kita sampel Yang agak kecil Seperti ini Kalau bawa Buah Dia Alot dia Dia lebih alot Loh Gak gampang patah Sampai retas Gitu enggak Itu ciri-ciri Yang kelima Tuh Ciri-ciri Yang kelima Nah Yang terakhir Di buah Buahnya itu Ada macem-macem Kalau jambu Mahdudeli hijau Ini Ada yang warnanya Hijau Seperti ini Ini warnanya Hijau Lama-lama hijau Dan menghijau Bisa besar Kemudian ada yang Warnanya Memerah Ini agak Kemerahan Tapi kurang manis Kalau yang merah Lebih manis Yang hijau Ada yang Seperti putih Susu Itu hanya Dalam satu pohon Tanpa melakukan Okulasi Ataupun sambungan Itu bisa Sampai tiga warna Nah Kalau untuk Jambudel hari Buahnya itu Besar-besar Mulai dari Pertama Pembungaan pun Sudah kelihatan Dia Awalnya hijau Hijau lama-lama Ke verasion Ke merah Merah lama-lama Sa isi-isinya Juga merah Ini seperti ini Mengenai Tekstur rasa Jambudel hari 90% Manis Yang 10% Ada Sensasi Dalarinya Itu kalau Jambudel hari Ini sensasi Dalarinya Kerasa 10% Kurang lebih Itu kalau Tanpa Pemepukan Apapun Tapi kalau Jambu Madudel hijau Karena Tiga varian Warna Tadi berbeda Rasanya Ada yang Manis Ada yang Sedikit Rasa Asem Tapi Dominanya Lebih kemanis Kalau Jambu Madudel hijau Sedangkan Jambu Yang ini Jambu Jamaika Jambu Jamaika Dia lebih Besar Buahnya Rasanya Memerah Warnanya Memerah Untuk Kematangan Agak Membiru Agak Ke arah Hitam Hanya Dia agak Kapes Dan Berair Atau Jusi Ini Kalau Untuk Jambu Jamaika Bunganya Cantik Bunganya Warnanya Ungu Kalau Sudah Berbunga Banyak Warnanya Ungu Ini Kalau Jambu Jamaika Ini Warnanya Ungu Seperti Ini Tapi Kalau Jambu Dalar Dia Warnanya Sama Seperti Jambu Madudel hijau Hanya Saja Untuk Pembungaannya Lebih Besar Ciri Ciri Bunganya Lebih Besar Kalau Jambu Dalar Kalau Untuk Jambu Madudel hijau Bunganya Kecil Tapi Banyak Bergerombol Untuk Jambu Jamaika Daunnya Seperti Ini Kelihatan Walaupun Panjang Panjang Seperti Ini Langsung Hijau Tinggal Langsung Menuju Ke Hijau Ketua Dari Ciri Daunnya Untuk Antara Ruas Jarak Antara Ruas Pendek Pendek Sekali Lebih Pendek Dari Jambu Madudeli Hijau Hanya Satu Jari Saya Ini Untuk Jambu Jamaika Dia Bisa Lebih Besar Pohonnya Untuk Jarak Antara Antara Ruas Seperti Itu Jauh Dan Untuk Pertunasan Daun Daun Muda Pertamanya Seperti Ini Dia Langsung Menghijau Tanpa Istilahnya Benar Benar Mudah Banget Itu Enggak Begitu Kuncup Langsung Seperti Ini Ini Jambu Jamaika Jambu Jamaika Kurang Lebihnya Seperti Itu Mengenai Untuk Pembungaan Pembungaan Dia Lebih Di Batang Batang Seperti Ini Jadi Mal Walaupun Buahnya Nanti Banyak Tapi Nanti Dia Kokoh Gak Gampang Retas Atau Gampang Patah Nih Seperti Ini Nantinya Dia Akan Pada Berjatuhan Sendirinya Apabila Kena Angin Resikonya Disitu Kalau Jambu Jamaika Ini Kalau Jambu Jamaika Seperti Itu Kurang Lebihnya Pohonnya Bisa Sangat Tinggi Ini Bisa Sampai Di Atas Genteng Tergantung Bagaimana Perawatannya Nanti Terserah Kita Apabila Kita Akan Memendekan Membuat Bonsei Dengan Menggunakan Planter Bag Juga Bisa Sama Dengan Jambu Jambu Yang Lain Oke Untuk Yang Terakhir Biasanya Pucuk Mudanya Pucuk Mudanya Itu Panjang Panjang Seperti Ini Pucuk Muda Pucuk Mudanya Lebih Panjang Panjang Pucuk Mudanya Kalau Kalau Yang Jambu Jamaika Seperti Itulah Seperti Manggis Dia Mirip Sama Manggis Kalau Jambu Madudeli Jau Dia Tidak Panjang Langsung Berbentuk Seperti Ini Bentuknya Seperti Ini Pendek Dia Enggak Panjang Enggak Sepanjang Jambu Dalhari Nah Seperti Itu Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Mudanya Sangat Panjang 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 Nanti Kalau Sudah Agak Besar Ujungnya Bergelombang Oke Sekian Dari Kami Semoga Bermanfaat Silahkan Tinggalkan Sejak Di Kolom Komentar Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Sore Selamat Malam Sahabat Sampai Selamat 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum